Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rijik Sihab, tetapi yang pergi adalah Baalwi semua. Baalwi kan belum merasakan melawan penjajah di Indonesia ini. Baalwi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Baalwi. Kalau saya melihat di Rijik Sihab, kalau dia bicara tentang syarat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Agenda Rijik Sihab yang ingin mendorong ke Pak Presiden Prabowo agar dibuka pendaftaran untuk jihad ke Gaza. Pada akhirnya saya berpikir juga mendukung Agenda ini. Tetapi memang yang harus dikirim adalah kelambak lawi ya. Orang-orang imigran yang ada di Indonesia untuk ikut berjuang di sana di Palestina dan bahkan jauh lebih bagus. Kalau orang-orang atau kelambak lawi yang ada di Yaman, itu kan dekat, ya langsung dikirim ke jalur Gaza. Dan ternyata hal yang sama juga disampaikan oleh K.H.I. Manudengus Mangal Bantani dan Gus Buat Pederet maupun beberapa netizen. Pada akhirnya kita berharap bahwa Pak Prabowo menyetujui ini. Tadi luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestine agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke Medan Gaza untuk bertempur, membebaskan Al-Aqsa. Begini ya, kalau misalnya Rizik Sihab jadi membuka pendaftaran untuk perang jihad ke Palestina disitu jujui saja agar supaya Bapak Prabowo mengizinkan tapi dengan catatan yang diberangkatkan itu adalah kaum Ba'alawi gelongan Habib Rezik, Hanif yang teriak-teriak itu. Bagaimana kalau pendapatan jenengan ya? Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Sihab tetapi yang pergi adalah Ba'alawi semua. Saya sebagai Ba'alawi, putra-putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Sihab membuka pendaftaran perang ke Palestina tapi yang daftar semuanya adalah Bin Sihab, Al-Atos, Bin Yahya, Asgab, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'alawi. Kalau melawan perang tuh, yang dekat itu ditarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hawsi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat dari Yaman, diserang oleh Al-Hawsi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina? Adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada. Kita tidak dengar kaum Ba'alawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Sihab membuka jihader-jihader ke Palestina. Tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari Bin Sihab, Bin Yahya, As-Segab, Bafaroj, dan lain sebagainya. Tetapi Sugiyono, Pu'ad, Ubed, Imad, Rifqi, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, Bin Sihab, Bin Yahya, dan lain sebagainya saja. Ya, ya, ya. Baik. Saya juga setuju itu ya. Buka saja pendaftaran, tapi ya diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alawi, Bin Smit, Bin Sihab, dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Imad. Kalau perlu semuanya ya, Imad. Mungkin bin, pelan itu kan itu masih ini. Boleh juga enggak ya, Imad? Ba'alwi kan belum merasakan melawan, Ba'alwi kan belum merasakan melawan penjajah di Indonesia ini. Hutang Ba'alwi di zaman kolonial, saya suruh ke Palestina. Semua Ba'alwi. Ya, Imad. Itu mukibin-mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Cukup enam saudara kami yang mati gara-gara di Ciksyap. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik-baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus Ba'alwi. Eh, baik-baik. Jadi, walaupun mukibin-mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden wajib untuk melarang mukibin-mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol. Hanya untuk menurut diri Ciksyap. Baik. Selamat datang kepada Gus Fuad. Selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Rauni 212, gerombolan para murafikun cucu yadukan fir'on ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disember atau mau dikomentari tentang Rauni 212 itu, Gus Fuad? Iya. Jadi, kalau kata si Ciro itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Ciksyap, itu, kalau dia bicara tentang salat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu, tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syarih hadis lah. Tapi kan Rijek itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rijek itu kira-kira siapa ya? Kira-kira dari pergerakan Rijek Siap itu siapa yang diuntungkan. Kalau kita perhatikan yang diuntungkan dari pergerakan Rijek Siap dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi, ya pantas kalau saya menuduh Rijek Siap itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA, atau kemungkinan dia itu cuma agen dari agen dari agen dari agen dari agen salah satu blok barat itu. Artinya, dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya sebenarnya itu satu. Agen KG 5 ini? Ya, agen KG 5. Tujuannya itu kan memang satu aja. Mendistrush pemerintahan kita. mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara Presiden dan WAPES. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah di sana tempatnya. NT cuma teriak doang jihad, jihad. NT sendiri berani gak untuk jihad? Kalau saya siap untuk jihad, terutama jihad untuk keluarga. yang kedua, jihad untuk Indonesia. Kapan waktu Indonesia perlu? Siap. NT, mau gak jihad untuk Indonesia? Jangan teriak-teriak doang. Ntar disuruh jihad untuk Indonesia. Oh, gak lagi. Ah, cuma nyuruh doang teriak-teriak jihad, jihad, jihad. Disuruh jihad, ma. Ntar mikir lagi. Uh, hui. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, Santri, dari Yaman Indonesia. Indonesia itu sudah gemah ripaklah jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa ibad, pulanglah ke Yaman dengan separela tidak bikin penalu di negara orang. Ini adalah negeri itu. Negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia. Bukan negerinya orang Yaman. Tadi pagi ada reuni 212 ya, pada ngumpul, mendoakan apa ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang dan minta kepada masyarakat jangan mengganggu. Kita lihat dulu, tapi tetap kritis. Gitu ya, Habib Rizik ya. Nah, saya melihatnya begini. Habib Rizik, dulu kan itu anak abah banget ya. Kelompoknya pendukung Anies Baswedan ya, pendukung loyalis. Tapi ketika Anies Baswedan belok, memang orang itu kan tukang belok. Politisi dia, bukan ideologis dia. Jadi dia oportunis sejati itu. Ya, si abah itu dia belok, kemudian tidak sesuai, pecah. Anak abah, Islam fundamental, termasuk Habib Rizik, EPI, ke RK ya, sekarang. Atau barisannya Pak Prabowo lah. Secara implisit kan dia mendukung ya, hari ini di Monas ngomongnya kan. Sekarang gini, sah-sah aja siapapun boleh mendukung, tetapi tolong Pak Prabowo. Saya tahu, saluran-saluran logistik mereka memang dari Bapak. Makanya ketika Bapak bergabung menjadi satu sama Jokowi, Pak Jokowi, itu kan aman semua. Tidak ada lagi demo-demo apalah jilid-jilid. Tetapi tetap bagi kita ya, aktivis atau masyarakat atau pejuang menginginkan Indonesia itu harus toleransi, harus pluralis. Barisan mereka mendukung Bapak bagi kami itu kami tidak peduli. Di luar mendukung Bapak pun enggak lebih baik sebenarnya. Tapi kalau memang mereka keputusan seperti itu, ya hati-hati Pak Prabowo melihat ini. Ya, tapi saya enggak perlu ngomong gini sih, Bapak memang orang militer. Ngertilah kontra intelijen. Luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang yang model-model orang seperti ini Pak Prabowo diizinkan. Ya, bukan yang pribumi asli. Nah, yang ini yang keturunan-keturunan. Tak apa. Suruh pergi semua Pak yang model-model manusia seperti ini. Ya, boleh setuju Pak. izinkan saja Pak. Teken tanda tangan. Siapkan kapal. Hantar langsung Pak. Jangan betili-tili lagi. Semua Pak yang model begini ya. Nantap Pak. di luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh khususnya kepada Habib Brisik. Anda tahu Habib Brisik membuka pendaktaran biar masyarakatnya Indonesia banyak mati. Biar banyak mati. Jadi Brisik ini biar bebas. Betul kata kaya itu. Kalau semua dari Bahlawi itu semua yang kirim ke sana. Atau kalau tak mau dikeluarkan saja daripada Indonesia. Biar tak berisik sangat di Indonesia ini. Namanya pun sudah Habib Brisik. Pulangkan kaya ke Yaman. Khususnya kepada Pak Prabowo. Harus tegas dengan Habib Brisik ini. Semua pulangkan ke Yaman itu. Bahlawi-Bahlawi itu. di Yaman itu. Sudah dengar ya bagaimana antusiasme masyarakat mendorong ini ke Pak Prabowo. Termasuk toko agama. Ya seperti Gus Puat. Kemudian ada K.I. Ubaidillah. Ada juga K.I. Mandu Dengus Mangal Bantani yang sudah sukses merungkatkan nasab mereka. Mereka sangat menyokong apa yang menjadi agenda si Sihab ini. Tapi jangan anak bangsa. Jangan anak pribumi. Tapi anak-anak imigrannya mengkatanya apakah mereka mau atau tidak. Kita lihat saja karena memang selama ini yang dijadikan alat oleh mereka sebagai pijakan itu atau kasarnya sebenarnya budak itu adalah para kaum orang sama sama Pak Prabowo agar dibuka pendaftaran tapi khusus untuk anak-anak dari imigran Yaman ini yang ada di Indonesia khususnya dari kelangan kelambaklawi jadi khususnya kelangan kelambaklawi itu yang harus dikirim ke GASA untuk berjuang di sana bergabung dengan para pujuang-pujuang yang ada di Palestina oke sahabat saya kira demikian ya kita doakan semoga Pak Prabowo mengambil sikap menerima usulang ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh